Ibu kota kembali diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Hujan yang turun sejak Jumat malam hingga Sabtu siang tadi, membuat volume air di sejumlah kali yang ada di wilayah DKI Jakarta langsung meningkat. Alhasil, luapan pun terjadi di mana-mana. Sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Jakarta Selatan yang berada di bantaran Kalik Rukut dan Kalig Rogol pun turut rendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 hingga 100 cm. Pantauan berita jakarta.com di wilayah kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, hampir seluruh kelurahan di kecamatan ini tergenang karena luapan Kalik Rukut dan Kalig Rogol. Bahkan di jalan Haji Ipin RT12 RW01 Kelurahan Pondok Labu, luapan Kalig Rogol telah merendam jalan hingga ketinggian air mencapai 100 cm. Tidak hanya merendam jalan, banjir juga telah masuk ke pemukiman warga dan merendam ratusan rumah. Ketinggian air diperkirakan akan terus meningkat sebab hingga sore hari tadi hujan masih mengguyur kawasan tersebut. Di sini banjir itu kadang-kadang banjir mendadak ya, artinya nggak ada hujan, nggak ada angin, datang banjir. Kalau ini nih, banjir ini ada hujan, hujannya besar, kemudian Kalig Rogol ini udah nggak nampung, akhirnya limpah keluarga, limpah semua keluarga. Dari data yang dihimpun beritajakarta.com, genangan di kecamatan Cilandak diantaranya terdapat di Kelurahan Pondok Labu, di RW03, RW07, dan RW10, dengan ketinggian air antara 60 hingga 120 cm. Selain itu, genangan juga terjadi di Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Lembak Bulus, Kelurahan Cipete Selatan, dan Kelurahan Gandarya Selatan. Dari Cilandak, Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.